Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Anak banget sandwichnya Tapi yang jelas kita bukan mau bahas soal sandwich atau kuliner-kulineran ya Biar kita bukan program kuliner Saya mau bahas soal sandwich generation Apa itu? Kita ikutin sama-sama Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo, saya Rahne dan I'm a Proud Sandwich Generation. Sejak kapan saya menjadi Sandwich Generation itu kurang lebih saat saya baru punya anak pertama ya. Tahun pertama anak tumbuh terus kayak mulai pontang-panting sama kondisi yang saya alami terus ini namanya apa ya? Ternyata saya baru tahu bahwa namanya adalah Sandwich Generation di mana kondisi menanggung kebutuhan ekonomi lintas generasi, multi-generasi. Jadi saya juga membiayai orang tua, membiayai diri sendiri dan maksudnya keluarga ya sama anak. Dan saya merasa hidup itu punya pilihan masing-masing dan ada kok pilihannya. Sandwich Generation sendiri pun itu kita punya pilihan untuk tidak menanggungnya gitu. Tapi apakah kita mau menjalani konsekuensinya seperti bisa aja loh kita lari dari tanggung jawab atau lari dari peran. Ini tuh juga bisa seperti abai atau seperti ya tidak peduli atau lari itu sebenarnya ada pilihan itu. Tapi apakah mau itu dikembalikan lagi pada masing-masing personal ya gitu pilihan masing-masing. Wah kalau pengaruh Sandwich Generation bagi kesehatan mental itu berat sih mbak ya. Jadi saya apalagi saya waktu itu karena baru lahiran jadi hormon juga pasti berubah banget ya. Baru punya anak, baby plus kemudian sangat lumayan turbulensi gitu ya secara mental. Dan jadinya saya juga tidak menjadi diri yang lebih baik untuk anak saya. Jadi ngefeknya juga ke anak, ngefeknya ke pasangan, jadi gampang marah-marah. Kalau kerja juga jadinya itu cuan-cuan-cuan aja nih tanpa kayak enjoy kerja gitu tau gak sih mbak ya rasanya seperti itu. Kenapa bangga ya karena sebenarnya saya tuh pernah mbak dititik gak bangga sama sekali. Pernah ngerasa ini adalah beban berat banget buat saya dan aku merasa jadi menyalahkan orang tua ya karena keputusan mereka zaman dulu tuh yang bikin saya jadi hidupnya susah sekarang nih kurang lebih seperti itu. Kalau orang tua saya dulu apa ya mengurus keuangannya dengan baik malah mungkin saya gak jadi diri saya yang sekarang gitu dan itu bisa jadi dua kemungkinan sih saya jadi mungkin lebih baik kondisinya atau bahkan lebih buruk gitu kan. Nah sementara saya sih merasa saya bangga dengan diri saya yang sekarang. Saya begini pun itu karena doa orang tua saya gitu. Banyak banget ya yang dipelajari cuman yang pertama bagi saya yang penting itu adalah. Membangun relasi yang baik dengan orang tua kemudian yang kedua belajar financial planning merencanakan keuangan dan yang ketiga sebenarnya saya merasa dengan punya peran. Bagi sandwich generation saya tuh menjadi lebih kreatif dan juga jadi lebih bisa pandai melihat kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan penghasilan tambahan. Apakah sandwich generation bisa di stop? Menurut saya bisa banget rantainya berhenti stop sampai di kita dengan cara perencanaan keuangan yang memadai ya. Ya make sure dulu nih penghasilan itu penghasilan lebih besar daripada pengeluaran. Kemudian yang ketua ketahui kebutuhan primer diri sendiri keluarga dan juga orang tua berapa. Kemudian persiapkan dana darurat. Kemudian persiapkan juga yang penting adalah asuransi kesehatan buat orang tua. Karena kalau orang tua satik itu juga sebenarnya pengeluaran yang mesti kita persiapkan dulu. Kemudian juga yang penting adalah buat sandwich generation itu adalah dana pensiun ya karena menurut saya dana pensiun itu lebih penting daripada dana pendidikan supaya kita tidak menjadikan generasi anak selanjutnya ini menjadi sandwich generation. Pesan buat para teman-teman sandwich generation, aku tahu ini berat tapi semoga ini bisa menjadi peluang buat kita tumbuh dan semangat buat semua. Pesannya di mana? Masra, 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 masra. Peluk, 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 peluk ma. Peluk, peluk. Hahaha. selamat menikmati 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 satu generasi itu masuk dalam kategori sandwich generation atau enggak. Karena ada faktor latar belakang budaya, culture itu tadi, kemudian juga ada faktor pendidikan sosial dan lain sebagainya. Termasuk ketika mungkin kita ada di Asia ya, di Indonesia, yang biasa memang kekeluargaan banget gitu ya. Tetapi ternyata ada juga loh yang mungkin tidak harus menjadi generasi sandwich. Jadi ya sudah, generasi di atasnya hidup sendiri, generasi di bawahnya juga harus hidup sendiri-sendiri. Seperti teman saya, Kat. Apa kabar? Baik. Kat, kalau Kat katanya, enggak tahu ya bahasanya apakah itu kontra terhadap sandwich generation atau enggak ya. Tetapi apakah Kat masuk dalam kategori yang saya bilang tadi kontra? Aku sendiri pasti kontra dengan sandwich generation. Karena sandwich generation tuh cenderung punya konotasi yang negatif. Contohnya banyak yang aku sering lihat, sandwich generation itu mereka harus biayain keluarganya, orang tuanya, dan juga keluarganya yang dia sekarang punya, mulai punya. Dan seringkali dari situasi finansial atau dari sisi keuangan, mereka tuh enggak sanggup. Sehingga menjadi stress physically, mentally jadi stress. Di keluarganya Kat sendiri, apakah memang yaudah lolo gue-lolo gue aja? Nah ini hal yang penting, enggak. Jadi di dalam keluarga aku tetap sangat Asia ya, sangat Indonesia. Budayanya adalah orang tua saya menjaga aku sampai di umur di mana aku bisa menjaga mereka gitu. Tapi tetap ya, yaudah kalau kebutuhan finansial, karena memang sudah dianggap produktif, sudah bisa dianggap mampu, punya skill juga, ya sudah. Benar, benar. Jadi aku termasuk salah satu orang yang sangat beruntung, karena orang tua aku, mereka mempunyai finansial planning, dan juga finansial security yang sangat kuat. Di mana di generasi aku, maupun aku mau biayain mereka, enggak biayain mereka, itu terserah aku. Jadi tanggung jawabnya hanya di aku dan keluarga yang aku punya. If I start a family, itu adalah ya tanggung jawab aku, bukan tanggung jawab orang tua saya. Jadi ini pelajarannya bagus loh, Kat, ya kan? Iya enggak sih? Karena mindset orang mungkin masih ada yang, yaudah, belum bisa independen, karena dependennya sama orang tua. Sama orang tua. Benar. Satu hal yang aku rasain adalah beban finansial dan stress finansial itu hampir enggak ada. Sehingga aku bisa persu hal yang kayak aku suka gitu. Contohnya aku mau traveling, aku mau punya kerjaan baru, dari kerjaan korporat ke menjadi pengusaha, aku punya that security gitu. Jadi sandwich generation, aku pro atau kontra, aku kontranya lebih ke kalau misalnya kita sendiri, enggak bisa financially secure, enggak bisa financially independent, ini bawanya ke mana-mana nih. Iya, jadi ini soal mindset. Mindset. Thank you, Kat. Kita minum-minum lagi. Kalau mau nyebur, silakan. Menanggung hidup dari berbagai generasi tidaklah mudah, dan pastinya berdampak untuk kehidupan para sandwich generation. Berada di posisi sebagai sandwich generation bisa saja membuat seseorang merasa lelah, baik secara-cara. Terima kasih. Belanja baju buat liburan ke Bali, 800 ribu. Wah, mahal banget ya. Nah, tetapi yang penting dicatat pengeluarannya. Pemasukan dan pengeluaran harus balance. Itu yang sebenarnya paling penting ketimbang kita memperdebatkan soal sandwich generation itu benar atau salah. Pro atau kontra. Yang benar adalah bagaimana kita bisa menata merencanakan keuangan dengan benar agar kita tidak selalu bergantung dengan orang lain untuk menopang hidup kita. Saya Wahyu Wiwaho, kita bertemu lagi di 15 Minutes sebekan depan. Jangan lupa catat pengeluaran keuangan. Bye-bye.